Xiaomi Redmi Note 11, di tahun ini apakah HP ini masih layak untuk dibeli? Dengan chipset Snapdragon 680, apakah HP ini sudah nyaman dan lancar untuk dibuat main game? Yuk langsung kita bahas Redmi Note 11 di tahun 2023 Halo guys, Assalamualaikum, gimana kabar kalian? Semoga saya selalu dan dibandingkan rezeki yang berlimpah ya Kali ini saya mau review HP Redmi Note 11 di tahun 2023 HP ini bisa kalian temui di e-commerce Tokopedia dengan rentang harga sekitar 1,7 jutaan untuk varian 4x128GB Lalu 2,2 jutaan untuk varian 6x128GB Itu untuk harga baru ya Lalu untuk spesifikasinya sebagai berikut Untuk build quality-nya, Redmi Note 11 memakai bahan plastik untuk backdoor-nya Begitupun dengan frame-nya Untuk SIM tray yang digunakan berjenis triple slot Jadi bisa dipasang dual SIM card dan memori secara persamaan Lalu untuk bagian depannya dilindungi oleh kaca Koning Gorilla Quest 3 Untuk layarnya berukuran 6,5 in dengan rasio 20 banding 9 Beresolusi Full HD Plus Untuk LCD-nya memakai AMOLED Untuk kualitas layarnya sudah pasti bagus Tampilannya seperti pada HP Xiaomi yang lain yang sudah pakai AMOLED Untuk refresh rate 90Hz Jadi untuk aktivitas scrolling sosmed kayak Instagram Jadi sedikit lebih smooth Untuk haptic feedback sudah lumayan bagus Tapi belum yang bagus banget kayak flexib ya Cuman sudah lumayan lah daripada haptic HP sejutaan yang lain Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang terik Masih cukup terlihat dan masih bisa dioperasikan Untuk multi-touch sudah bisa sampai 10 sentuhan cari Lanjut ke bagian audionya Redmi Note 11 dibekali speaker stereo Yang menurut saya kualitasnya B aja Tapi dengan adanya dual speaker-nya ini Sudah lebih baik daripada cuma pakai single speaker aja Karena bisa memberikan pengalaman dengerin musik yang lebih baik Untuk volume power-nya cukup lantang Jadi hasil suara speaker-nya ini Masih bisa didengerin di tempat yang agak lumayan noise Lanjut ke bagian kameranya Redmi Note 11 disematkan 4 lensa kamera Di antaranya lensa utama yang beresolusi 50MP Ultrawide 8MP Macro 2MP dan depth sensor 2MP Sedangkan kamera depannya beresolusi 13MP Untuk menu kameranya ada mode pro, portrait, gerak lambat, timelapse, dan lain-lain Untuk perekaman videonya sayangnya cuma bisa sampai maksimal 1080p 30fps saja Belum bisa 2K atau 4K Begitupun untuk kamera depannya juga sama Maksimal di 1080p 30fps Untuk hasil perekaman videonya kadang agak terasa patah-patah ya Kemarin aja pas saya buat rekam HP Samsung A50 terlihat banget patah-patahnya Oke guys ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 11 Di resolusi 1080p 30fps Ini mentok resolusinya segini ya Gak bisa 60fps atau 2K apalagi 4K Kalau dilihat dari preview ini Agak goyang-goyang ya kalau buat jalan ya Tapi hasilnya harusnya sih stabil ya Karena ada stabilisasinya Dan ini saya Melekamnya di pagi hari sekitar jam 7 pagi Kalau mengadam matahari kayak gini Oke guys ini adalah contoh perekaman video kamera depan Dari Redmi Note 11 Di resolusi 1080p 30fps Untuk kamera depan juga resolusinya cuma segitu aja ya Gak bisa 60fps atau 2K Kalau buat jalan Gak ada stabilisasinya ini ya Jadi agak kegoncang Mataharinya ada di belakang sana itu Ya kalau mengadam matahari ya Gimana menurut kalian Untuk kualitas kamera depannya Lanjut ke bagian performanya Redmi Note 11 dibekali otak mesin dari Snapdragon Yaitu Snapdragon 680 yang berpabrikasi 6nm Dipadukan dengan RAM 4GB internal 128GB Chipset ini memang bukan chipset yang ganas Tapi juga tidak terlalu kentang juga Untuk dibuat main game yang ringan dan santai HP ini masih bisa menjalankannya dengan cukup baik Dengan skor Antutu versi 9 HP ini masih mampu mendapatkan skor Mencapai 308 ribuan Untuk bermain PUBG Settingan grafik defaultnya Sayangnya cuma sampai balance medium Dan grafik maksimal yang bisa didapat Cuma bisa sampai balance high Tidak bisa sampai ultra Lalu saya coba settingan maksimalnya tersebut Dan hasilnya selama permainan cukup lancar Dan frame rate-nya stabil Cuma sesekali ada gejala starter Tapi tidak sampai mengganggu pertandingan Dan masih cukup oke lah untuk dibuat bermain dengan santai Suhu maksimal di 40 derajat Dan selama 30 menit bermain Baterai yang terkuras sebesar 7% Lalu untuk Mobile Legends Settingan grafisnya Yang didapat maksimal di refresh tinggi Dan grafis ultra Lalu saya coba settingan maksimalnya tersebut Dan hasilnya selama permainan cukup lancar Tapi ketika memunculkan efek animasi Kadang ada sedikit lag Tapi tidak sampai mengganggu Selain itu lancar dan tidak ada masalah yang berarti Masih cukup playable pokoknya Untuk UI Xiaomi Redmi Note 11 sudah pakai MIUI versi 14 di Android 13 Saya tidak menemukan bug atau kendala di HP ini Semua berjalan normal tanpa kendala apapun Untuk dibuat multi-tasking dan pindah-pindah aplikasi Tidak terlalu cepat dan agak kurang succes Karena tidak banyak aplikasi yang benar-benar terbuka Kadang aplikasi harus reload ulang Lalu untuk sensor jidik jarinya Redmi Note 11 menetakkan sensor jidik jari Di samping jari satu sama tombol powernya Untuk kecepatan bacanya sudah lama yang cepat Biarpun bukan yang tercepat Lanjut ke bagian baterainya Redmi Note 11 dibekali baterai berkapasitas standar Yaitu sebesar 5000 mAh Untuk aktivitas ringan Seperti buka sosmed atau menjalankan game sesekali HP ini bisa dipakai untuk seharian Sebagai gambaran jika dibuat main PUBG 30 menit Baterai berkurang 7% MLBB 30 menit 7% YouTube 30 menit 3% Lalu untuk pengisian dayanya Redmi Note 11 support fast charging sampai 33W Jika diisi daya dari 10% ke 100% Membutuhkan waktu 2 jam 10 menit Lalu untuk kesimpulannya Apakah HP ini worth it? Untuk harga baru sekitar kurang dari 2 juta Untuk varian terendahnya Yaitu 4x128GB Menurut saya HP ini kurang worth it ya Karena ada beberapa kekurangan yang menurut saya Jadi kurang menarik Seperti perekaman video yang mentok di 1080p 30fps Belum bisa 60fps Lalu kadang hasil perekaman videonya juga kadang patah-patah Lalu yang utama performanya Yang kurang mumpuni Jadi buat kalian yang cari HP dengan mengedepankan performa Mungkin HP ini kurang cocok Karena untuk performa bisa didapatkan dari Redmi 10C yang sama-sama pakai Snapdragon 680 Tapi dengan harga yang lebih terjangkau Lalu terlepas dari kekurangannya tersebut Untuk kelebihannya juga HP ini sudah pakai layar AMOLED 90Hz Kamera sudah ada ultrawide Speaker yang sudah stereo Dan juga sudah ada NFC Jadi jika kalian sudah paham dengan kelebihan dan kekurangannya tersebut Tapi kalian masih ingin tetap beli Saya sarankan untuk beli yang kondisi second saja Dengan kondisi yang masih bagus dan belum pernah service tentunya Oke guys sekian dulu review saya tentang Xiaomi Redmi Note 11 NFC di tahun 2023 ini Dan seperti biasa bagi kalian yang setia nonton sampai menit ini Saya doakan agar kalian semua bisa diberikan rezeki yang berlimpah ya Amin Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh